Haleluya, haleluya. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan di kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama, kami boleh mendengarkan keberanian firman-Mu ya Aba ya Bapak. Berkati kami semuanya, setiap apa yang kami dengar pada hari ini, apa yang hari ini kami lakukan ibadah kami, pasti akan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Diberkati selalu senantiasa dalam tangan kasih Allah, supaya kami tidak akan pernah sia-sia untuk dapat mendengarkan keberanian firman-Mu ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami berdoa dan mencap syukur atas-Mu kami diberkati. Haleluya, haleluya. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah-sudahnya kasih dalam Tuhan. Shalom. Pastinya sudah dalam keadaan sehat, luar biasa. Kasih Allah yang melimpa-limpa, selalu menyertai. Khusus buat Pak Gembala, buat Pak Henggi, Bu Magaret, luar biasa. Salam selalu buat cemah-cemah Tuhan. Rasanya kangen banget dengan Bapak-Ibu semuanya. Tapi saya percaya kita sangat antusiasa selalu mendengarkan kebenaran firman Allah. Nah, tema saya hari ini ya tidak lain, tidak bukan ya bicara tentang persoalan. Bagaimana kita bisa mengetahui masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya yakin tidak ada semua orang yang merasa dirinya semakin kuat. Tapi kita percaya kita selalu harus belajar. Dan dari pembelajaran itulah pastinya menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan pernah takut ketika kita menghadapi persoalan. Ketika kita menghadapi masalah. Sebenarnya kita bukan menghadapi masalah. Kita justru menghadapi tantangan. Yang mana kita harus hadapi. Yang mana kita harus semuanya siap sedia untuk bisa lakukan yang terbaik. Bersama dengan Yesus yakinkan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Karena dia yang memberi kekuatan kepada kita semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, hari ini saya akan share tema saya. Biarlah saudara bisa menjadi berkat buat kita selalu. Untuk kita bisa kuat di dalam Kristus. Kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Inilah tema kita adalah belajar dari masalah. Kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 6-11. Mari kita baca bersama-sama. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Seperti yang telah mereka perbuat. Semuanya. Katakan ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Telah menjadi contoh buat kita. Bahkan memperingati kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Jangan kita iri dengan orang-orang yang sedang berbuat jahat. Jangan kita merasa bahwa kita kok gak bisa ya. Kok orang lain bisa. Nah, hari ini adalah salah satu cara bagaimana kita boleh melihat. Apa sih yang membuat kita seringkali dalam kehidupan kita kewati dan takut. Kewati dan takut adalah ketika saudara tidak bersandar kepada Tuhan. Kewati dan takut adalah ketika kita menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita jangan pernah menjauh dengan Tuhan. Tapi terus mendekat kepada Tuhan. Ketika saudara ada masalah. Percayalah. Ada tiga hal yang saudara harus ingat. Terjadi masalah adalah kita ingin dikoreksi Tuhan. Supaya saudara diingatkan oleh Tuhan. Ada hal-hal tertentu yang kadang kita gak sadari. Itulah yang membuat kita berjarak dengan Tuhan. Ketika masalah datang, kita diingatkan. Kita dikoreksi. Kita diintropeksi. Apakah kita sudah hidup keimanan kita, kesungguhan kita, kerohanian kita kepada Tuhan. Bukankah, Irman Tuhan sudah berkata, janganlah kita meninggalkan ibadah-ibadah yang seperti biasa dilakukan oleh banyak orang. Tapi pandemik ini adalah, saya boleh katakan kepada jemaat saya, kalau pandemik ini adalah tempat kita ketahuan. Akan dilihat seperti kaca pembesar. Apakah kita makin serius dengan Tuhan, atau kita berjarak dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu ada masalah, kita dikoreksi. Kita diingatkan. Suguhkah kita dengan masalah makin mendekat dengan Tuhan, atau ada masalah, justru kita malah berjarak. Tapi hari-hari ini, sadari Pak Bu, banyak orang ada masalah. Justru mereka bukan mendekat kepada Tuhan. Bagaimana waktu kain ketika dia berbuat masalah, dia melakukan satu perbuatan yang tidak baik kepada adiknya. Bahkan dia membunuh adiknya. Yang ada, pada saat itu kain bukan mendekat dan minta ampun kepada Tuhan, justru kain malah bersembunyi karena kuatir dan takut. Bagaimana Adam dan Hawa ketika dia berbuat salah, dia bukan menjumpai Allah, tapi dia berusaha untuk bersembunyi. Ternyata hal seperti itu dilakukan juga pada zaman saat sekarang ini. Ketika Bapak Ibu ada masalah, seringkali kita bersembunyi. Kadang kita ada masalah, kita menghindar, kita takut. Kenapa hal ini terjadi? Ingat baik-baik, kita tidak boleh lagi lakukan cara yang sama yang iblis pernah propagandakan kepada manusia untuk berjarak dengan Allah. Justru ketika kita ada persoalan, Pak Bu, dengar baik. Ketika ada persoalan, janganlah menjauh dari Tuhan, tapi mendekatlah kepada Tuhan. Ini salah satu cara. Kalau kita mendekat, kita bisa mengadu. Ketika kita dekat, kita bisa kasih informasi. Kita bisa minta satu yang namanya penghiburan. Bukankah ini yang dicari banyak orang ketika ada masalah. Jangan cari ala-ala lain, ila-ila lain yang membuat saudara terasa nyaman, padahal justru itu membuat saudara berjarak dengan Tuhan. Yang pertama, ingat, masalah membuat saudara dikoreksi. Yang kedua, saudara memiliki pengalaman. Kalau kita punya pengalaman, bukankah pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak Bu, ketika kita ada persoalan, kita pernah mengalami masalah itu. Lalu masalah itu kita ceritakan kepada teman kita. Mungkin saja teman kita merasa beruntung. Dia tidak harus mengalami hal yang sama. Sama seperti Bapak Ibu lakukan atau hadapi. Bukankah itu merupakan satu keuntungan? Ada masalah membuat kita punya pengalaman. Ada masalah memberikan bantuan kepada orang lain. Oh Pak, dengar. Ketika kita punya pengalaman, itu merupakan salah satu nasihat yang terbaik. Nasihat yang sangat menguntungkan. Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, orang lain tidak harus mengalami masalah seperti Bapak Ibu. Tetapi dia terbantu oleh kisah dari Bapak Ibu supaya dia belajar dari pengalaman Bapak Ibu. Amen. Yang ketiga Pak, ketika ada masalah, itu akan membuat kita semakin bijaksana. Betapa besarnya kebijakan dalam diri kita. Agar apa? Agar kita paham bahwa ketika kita punya kebijakan, inilah merupakan satu keuntungan. Kalau kita tahu ketika kita, Amsal sendiri katakan, belajar dengan orang yang bijak. Supaya apa? Supaya bertambah bijak. Kalau orang belajar dengan orang bebal, dia akan menjadi malam. Amsal sendiri katakan, belajar dengan orang bijak supaya menjadi bijak. Nah hari ini, kalau Bapak Ibu pernah, mungkin saya kasih contoh. Bapak Ibu ke dokter, beli obat yang sangat mahal harganya. Pada waktu beli obat, yang harganya sangat mahal tersebut, apa yang sebenarnya Bapak Ibu rasakan? Wah, pasti sembuh nih. Tetapi ketika kita tidak makan obat itu dengan baik, ketika kita mengkonsumsi obat itu dengan tidak ada aturannya, maka obat yang mahal itu rasanya tidak berarti apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu makan obat itu, dengan aturan yang baik, dengan aturan yang benar, maka saudara akan menjadi sembuh. Lalu dokter akan menasihati, Pak, Bu, kalau mau sehat, jangan makan ini, jangan makan itu. Tapi ketika kita juga tidak makan, makan ini dan makan itu yang dilarang dokter, saudara sudah bijaksana. Amin. Jadi hari ini tidak perlu khawatir dengan persoalan, tidak perlu takut dengan masalah. Karena itu membuat kita dikoreksi, kita dibuat untuk punya pengalaman, dan hidup kita menjadi bijaksana. Tetapi ini nasihat dikatakan apa? Janganlah tiru. Janganlah ikuti hal-hal yang jahat, seperti apa yang mereka perbuat. Mari, dunia ini sedang menseleksi kita. Untuk kita mencapai finishing well, untuk menjadi orang-orang yang menjadi penyelesaian yang terbaik, tidak pasti dengan cara yang mudah. Saya yakin ada usaha, sebuah emas yang sudah pakai di tangan, di telinga, atau di leher saudara, itu emas sudah dalam bentuk yang sangat baik. Tapi pada waktu prosesnya, itu dengan tempahan-tempahan yang begitu keras, tempahan-tempahan dan kikir-kikiran yang begitu sangat berat sekali untuk mereka hadapi, untuk mencapai emas yang sempurna, tidak pasti menjadi hal yang gampang. Nah, satu statement yang saya bilang seperti ini, saudara. Orang belajar kehidupan dari masalah yang dihadapi. Orang belajar masalah ada dua cara. Jadi, kita bisa punya pengalaman. Ada orang kena masalah, dia ada yang langsung hancur. Ada yang kena masalah, dia belajar. Nah, di mana posisi Bapak Ibu? Apakah kita kena masalah yang langsung meninggalkan Tuhan? Apakah kita adalah orang yang kena masalah lalu lari daripada kenyataan? Karena hari ini, saya boleh katakan, ketika kita menghadapi masalah, saudara jangan lari. Belajar dari masalah itu. Mungkin buat kita tidak menguntungkan. Buat kita itu adalah sebuah masa lalu yang gelap, yang ngapain kita harus ceritakan. Tetapi, hari ini ada satu keuntungan, Pak. Ketika kita ada masalah, itu akan memberikan informasi kepada orang lain. Belajar dari masalah. Dikatakan firman Tuhan, hanya keledai yang jatuh dalam lubang yang sama. Saudara-saudara, saya yakin ketika saudara lihat dari masa-masa kehidupan kita, lihat dari apa yang Tuhan lakukan. Banyak hal ketika ada masalah, orang yang tidak taat, orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupnya makin hari bukan makin membaik, saudara. Lihat saja, hidupnya makin membaik. Bukan. Tetapi justru banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Kita lihat seorang Susan Boyle, pada waktu dia mengikuti sebuah audisi Britannia Gotelman, usianya tidak muda lagi, hanya sudah 47 tahun. Bayangkan usia 47 tahun ikut Gotelman, akhirnya memang ujung-ujungnya dia berhasil. Tetapi apa yang dilihat dari dalam dirinya? Keberanian, tantangan-tantangan, ejekan-ejekan, sudah sangat begitu audibus sekali di telinga dia, bahwa dia tidak akan pernah berhasil. Dengan muka yang gemuk, berlipat, dengan posisi osur tubuh yang bukan lagi langsing, tapi langsung, dan usianya juga tidak lagi muda, sebenarnya dia sudah kalah banyak. Tetapi karena dia mau belajar. Karena dia mau belajar. Saudara-saudara, kedisiplinan itu adalah ciri, bukannya ciri, adalah bagian dari orang yang mau belajar. Jadi kalau saudara hari ini, sebagai anak Tuhan yang terus belajar, saya percaya, iman saudara makin bertambah. Iman saudara pasti akan bertumbuh. COVID ini banyak membuat kita belajar. COVID ini membuat kita banyak menjadi orang-orang yang punya pengetahuan. Dan apa yang terjadi, saudara? Susan Boyle berhasil. Dia bahkan menggemparkan dunia, yang saat itu mungkin tidak pernah mengenal nama dia. Tapi hari sejak dia tampil, wow, luar biasa. Dua hari saja tayangan YouTube menayangkan Susan Boyle, itu sudah mencapai 20 juta orang. Dan hari berikutnya, hampir kira-kira dua minggu, kita sudah melihat YouTube yang ditonton tentang Susan Boyle, itu sudah mencapai 100 juta orang. Ini bukan hal yang mudah. Mari kita belajar dari seseorang yang akan memberikan pengaruh pada dunia. Kita bukanlah orang yang bersembunyi ketika ada masalah. Tapi justru ketika ada masalah, saudara lihat, buka tirai saudara, buka pintu saudara, untuk mempertunjukkan tentang siapa diri saudara yang saat ini ada. Bagaimana kita bersaksi untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan, kalau bukan lewat hidup. Bagaimana? Saya percaya, ketika kita merayakan kebangkitan Tuhan, rasanya kebangkitan Tuhan tidak akan berarti apa-apa. Kalau hidup saudara tidak diubah, Petrus ketika kebangkitan Tuhan mengubah, diubah luar biasa. Dari seorang penakut menjadi seorang pemberani. Dari seorang pengecut menjadi seorang yang militan. Itu yang terjadi dalam diri Petrus. Orang yang sangat ragu, tetapi ketika kebangkitan Tuhan, dia menjadi orang yang sangat percaya diri. Itu dalam diri Petrus. Dan yang kedua, cara kita berjumpa dengan Tuhan juga jadi berubah. Kalau kebangkitan tidak mengubah cara ibadah saudara kepada Tuhan, maka salah dalam ibadahnya kita kepada dia. Waktu saudara mengingat, hanya Yesus yang bisa bangkit, hanya satu-satunya orang yang bisa bangkit dari kubur adalah Yesus namanya. Dan lalu saudara biasa-biasa saja, doa saudara biasa-biasa saja, pembacaan akitab saudara biasa-biasa saja, datang bersekutu kepada Tuhan biasa-biasa saja, padahal kebangkitannya sudah dirayakan seumur-umur kita, tetapi tidak mengubah cara ibadah saudara, maka ini ada yang salah. Yesus bangkit dan ibadah saudara biasa-biasa saja, ini tidak mengubah saudara. Sebenarnya, waktu saudara merasakan ibadah Tuhan, itu saudara juga harus menjadi antusias. Menjadi orang yang sangat radikal. Menjadi orang yang serius kepada Tuhan. Kenapa? Hanya ada satu Tuhan yang bisa bangkit dari kubur, Yesus namanya. Amen. Yesus namanya. Allah yang tidak pernah ingkar janji. Satu petus katakan tipu muslihat tidak ada pada mulutnya. Dan percayalah saudara, ketika saudara yang pertama hidup saudara diubah, dan yang kedua cara kita berjumpa dengan Tuhan juga berubah, dan yang ketiga hubungan kita juga dengan orang di sekitar kita berubah. Dengar baik. Kalau dampak kebangkitan Tuhan tidak membuat saudara menjadi orang yang berubah, apa artinya? Saudara ibadah-ibadah ngomel jalan terus, ibadah-ibadah ngomongin orang jalan terus, ibadah-ibadah gegosip jalan terus, ibadah-ibadah tidak jujur jalan terus, berbohong jalan terus, maka ini tidak akan mengubah orang. Bukankah firman Tuhan katakan Roma 12, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Mana pengenalan kita kepada Allah kalau tidak bisa mengubah? Hidup ini harus mengubah. Waktu saudara mau menjadi orang yang finishing well, yang berakhir dengan baik, mari tunjukkan, belajar di persoalan. Lihat bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar-tengkuk, bangsa yang bebal. Bebal itu bukan bicara lagi pola pikir. Enggak. Bangsa Israel bebal ini adalah hatinya yang sangat mengeras kepada Tuhan. Kita lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat bangsa Israel. Terlalu besar, terlalu banyak. Tetapi apa daya bangsa Israel ini? Tetap kita lihat, orang yang mudah sekali meninggalkan Tuhan, orang yang mudah sekali berbuat dosa, nanti datang kepada Tuhan, nanti meninggalkan Tuhan, nanti datang kepada Tuhan, nanti juga lupakan Tuhan. Itulah yang terjadi bangsa Israel. Sudah dikatakan Tuhan, dia adalah imamat rajadi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tapi rasanya tidak mengena sekali bagi bangsa Israel. Mari kita lihat Yeremia 29. Jadilah generasi-generasi Yeremia yang militan, saudara, sesuai dengan doa peta kosta kita. Nah, ayat yang keempat sampai ayat yang kesebelas kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kami diami. Buatlah kebun untuk kami nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki. Dan carikanlah semua bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ini janji Tuhan loh. Dan lalu dikatakan Tuhan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota kemana? Kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh Nabi-Nabi. Catat, ini sudah mulai terjadi. Yang ada di tengah-tengahmu. Ada oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuak palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu keempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dengarkan baik-baik. Tidak bedanya bangsa Israel seperti kita hidup di dunia saat ini. Banyak orang seringkali sudah ikut Tuhan, tetapi campuran-campuran yang seringkali mengganggu pola ibadah kita kepada Tuhan. Pola keyakinan kita kepada Tuhan. Pasti terusik. Tidak semua. Ingat, kita ini berasal dari dunia. Tidak gampang dunia menyerahkan saudara begitu saja. Selama saudara masih ada di dalam dunia, kita beradaptasi dan tinggal di dunia. Ancaman-ancaman seringkali sini berganti. Yang bekerja, dapat ancaman dalam pekerjaannya. Dalam rumah tangga, ada ancaman dalam rumah tangganya. Entah kita punya masalah dengan suami. Entah kita punya masalah dengan istri. Dengan anak-anak. Dengan mertua. Dan itu menjadi satu mix dalam suatu persoalan. Tapi bukan berarti sekali lagi. Bukan berarti. Saudara tadi saya katakan mengalah dan kalah. Kita bukan bertugas untuk mengalah dan kalah. Yang Tuhan hidup dalam hidup saudara, bukan jalan mundur saudara, tapi yang Tuhan hidup dalam hidup saudara, adalah jalan maju saudara kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita ingat dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Berapa banyak Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saudara. Kadang kita belum memberikan yang terbaik. Kadang kita belum memberikan sepenuhnya kepada Tuhan yang terbaik. Tapi Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Untuk bangkit dari kubur, Dia lakukan sendiri. Untuk bikin lima ketur roti, dua ekor ikan, kasih lima ribu orang. Gampang sekali. Untuk menyuruh murid-murid yang menangkap ikan, dan dapatkan ikan 153 ekor. Gampang sekali. Untuk membuat perjamuan di Kanada, dan semua terpuaskan. Mudah sekali. Untuk membangkitkan pemuda di Nain. Sangat mudah. Untuk membangkitkan anak. Yairus juga. Gampang sekali. Untuk membangunkan untuk seorang Lazarus juga mudah sekali. Tapi untuk saudara, dengar baik. Untuk saudara, dia harus mati. Dia harus mati. Untuk kita, dia harus mati di kayu salib. Bukankah ini adalah sesuatu yang luar biasa? Untuk melakukan sekedar mujijat, dia tidak perlu mati, Pak, Bu. Untuk melakukan mujijat, dia tidak perlu di kayu salib. Dia dengan perkataannya terjadi, dengan ucapannya terbentuk. Hanya untuk sekedar bikin mujijat, dia tidak perlu mengalami kematian. Tetapi untuk dosa kita. Sekali lagi. Untuk segala kesalahan kita, dia harus mati di kayu salib. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, bukankah saudara menjadi seorang yang sangat spesial. bayangkan kalau hidup kita tidak menjadi lebih baik hari ini. Kita tidak menjadi lebih sempurna hari ini. Kita mengabaikan. Saya sudah katakan, COVID ini membuat kita terseleksi. Bisa juga tereliminasi. Oleh karena itu, janganlah menjauh belajar dari masalah. Masalah bukan membuat saudara terpuruk, tapi masalah membuat saudara ingat sedang dalam koreksi Tuhan, ada dalam pengalaman, dan untuk ibu bapak hidup dalam bijaksana. Saya senang kalau hari ini, kita boleh hari minggu meluangkan waktu, membuka hati untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya. Dikatakan di sini, ada prinsip yang saudara harus diakui, untuk saudara bisa belajar. Yang pertama adalah, untuk saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika ada persoalan, kita diajar untuk berdoa sungguh-sungguh. Yang kedua, kita masuk dalam rencana Allah. Jadikan masalah, jadikan persoalan, jadikan tantangan itu, bukan untuk hanya menjebak Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah menjebak Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak pernah membuat rekayasa, sandiwara untuk hidup saudara. Tidak. Tapi saya percaya, Tuhan sedang membuat iman saudara bertambah baik. Iman kita kepada Tuhan. Apa itu iman? Ibrani 11.1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukankah firman Tuhan sudah katakan dalam 1 Korintus 2.9, apa yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasih dia. Hari ini jangan pernah takut dengan apa yang sudah sedang alami. Karena disitu katakan, pada waktu Tuhan ingin ada masalah, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kaitkan semuanya itu dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan harus terselesaikan. Rencana Tuhan bukan binatang yang menyelesaikan. Rencana Tuhan bukan malaikat Tuhan yang menyelesaikan. Rencana Tuhan bukan roh kudus juga yang menyelesaikan. Tapi rencana Tuhan, saudara dan saya yang melaksanakannya. Roh kudus sebagai pembimbing. Roh kudus sebagai penolong. Roh kudus sebagai penghibur. Dialah yang mendampingi kita. Dimana kita yang tadinya tidak mampu jadi mampu. Itu karena peran roh kudus ada dalam hidup saudara. Haleluya. Katakan amin. Saudara-saudara, apakah ada keuntungan kalau kita mau belajar dari masalah? Ada. Nggak mungkin kalau orang yang mau belajar, pasti ada untungnya. Jadi saudara jangan ragu kalau saudara belajar. Pasti ada untungnya ya? Ada. Ya, keuntungan yang pertama adalah pengharapan. Semua orang hidup kalau dikasih pengharapan pasti suka. Siapapun yang hidup kalau ada pengharapan, ya pasti senang. Anak-anak sekolah biasanya, kalau kamu juara, papa kasih kamu hadiah loh. Nah, karena hadiah itulah. Anak itu akan belajar lebih sulit. Saudara-saudara, apa sih hadiah yang sudah inginkan? Pengharapan apa sih yang bapak ibu inginkan? Saya boleh tanya nih. Pengharapan apa bapak ibu menjadi anak Tuhan yang bapak ibu inginkan? Jangan pilih kekayaan. Jangan. Jangan pilih harta benda. Jangan. Harta benda, kekayaan, semua fana. Semua fana akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan. Kalau saudara percaya dengan apa yang saya katakan, kalau merasa bahwa harta benda itu abadi, lihat orang yang sudah mati. Dia tidak bisa bawa apa-apa. Orang yang sudah mati, dia tidak bisa bawa hartanya. Tanya orang yang paling kaya di dunia. Berapa peti mati yang dia bisa bawa ketika dia sudah mati? Cukup. Dalam harga yang hanya puluhan juta. Kalau ratusan itu terlalu mahal, mungkin pakai emas, mungkin kayunya. Tapi paling tidak, dia tidak bisa bawa apa-apa. Itu pun dipakaikan. Kalau dia punya baju yang mahal, bajunya dipakaikan. Ada seorang yang pernah mati, karena kakinya sudah mulai membesar, sepatunya pun dipakai, hanya dipotong, saudara. Sepatu mahalnya itu dipotong belakangnya, supaya muat kelihatannya. Padahal dia tidak bisa. Kalau disuruh pakai dalam keadaan normal, dia pasti tidak mau. Tapi karena dipakaikan, apa boleh buat? Kalau kita mati, tidak ada lagi yang bisa kita bawa. Kalaupun itu bawa, itu hanya dipakaikan. Jadi apa yang kita punya kebutuhan pada waktu ada pengharapan kepada Tuhan? Satu hal, yaitu keselamatan. Keselamatan adalah salah satu pengharapan, saudara dan saya. Kita tahu ya, sebuah kapal yang baru saja kemarin dapat pengumuman, Pak TNI Angkatan Laut, menyatakan bahwa mereka kehilangan kontak, dan akhirnya mereka mengatakan turut berlangsung kawak kepada negara 04, yang mereka ada di bawah air hampir 850 meter. Bayangkan, itu tekanan air semakin hari, semakin luar biasa membuat tubuh ini mudah pecah ketika air itu menekan dan terlalu dalam. Akhirnya dinyatakan mereka terhilang. Saudara-saudara, pada saat itu dikatakan udara yang ada dalam kapal itu hanya 72 jam. Ini sudah lewat. Artinya kita sudah katakan mereka tidak ada udara. semua alat listrik yang ada di dalam kapal selam itu semua mati. Karena hanya punya waktu 72 jam. Dan semuanya gelap. Betapa galaunya, atau betapa sedihnya, atau betapa kacaunya di dalam kapal itu, karena tidak ada yang kelihatan satu sama lain. Semua gelap ada di dalam kotak besi yang ada di dalam air itu, saudara. Saudara tahu apa yang mereka inginkan. Tidak mungkin mereka keluar. Keluapun mereka akan hancur dan mati. Tidak mungkin. Mereka keluar dari tank itu dan tank itu dibuka. Tidak mungkin. Hal itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Hanya satu yang mereka harapkan pada waktu di dalam kapal. Yaitu keselamatan. Kalau dia mati, dia ada di dalam kerajaan surga. Kalau dia mati, dia ada di pangkuan Tuhan yang maha kuasa. Itu harapan mereka. Mereka tidak berpikir lagi, aduh nanti mau makan enak. Ini tidak berpikir lagi nanti ketemu keluarga. Tidak. Pada saat genting, pada saat krisis dalam masalah, yang dia butuhkan adalah pengharapan. Dan satu pengharapan kita yang tangguh, yang teguh, Yesus namanya. Katakan sama-sama, Yesus namanya. Kita tidak lagi berharap dengan dunia. Tidak lagi berharap dengan harta benda. Tetapi keselamatan kita di dalam krisis, itulah pengharapan yang ada dalam diri kita. Yang harus tetap tangguh dan teguh. Yang tidak boleh saudara tukar dengan apapun. Amin. Kita baca dalam Roma 5-5. Sama-sama saudara di rumah bisa baca. 1, 2, 3. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri. Dan kita bermegah dalam pengharapan. Akan merima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan apa dikatakan? Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dan oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hanya pengharapan yang tidak mengecewakan adalah pengharapan kepada Yesus. Kepada manusia kecewa. Yeremia 17.5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara memang tidak bisa mengharapkan pengharapan saudara. Kepada manusia. Kepada orang tua. Kepada pendeta. Kepada gembala. Tidak bisa. Hanya kepada Yesus. Mari. Dengan keuntungan kita punya masalah. Saudara diajar hanya berharap kepada Tuhan. Saudara sudah berulang kali berharap kepada manusia. Ujungnya kecewa. Punya pengharapan kepada manusia. Ujung-ujungnya sedih. Iya kan? Dia janji bahwa tolong kita tiba-tiba pada waktunya. Dia mengubah segala janjinya. Itulah manusia. Tapi kalau Tuhan. Tidak akan pernah. Amen. Amen. Saudara coba. Dari pengalaman hidup saudara. Berapa banyak saudara sering mengandalkan manusia. Apa ujung daripada saudara mengandalkan manusia? Kecewa. Ya. Tapi kepada Tuhan. Saudara tidak akan mengalami kecewa. Yang kedua. Imannya akan mengalahkan dunia. Jadi saudara dengan pengalaman. Iman saudara bertambah. Iman saudara naik kelas. Iman saudara naik level. Bukankah ini adalah iman yang Tuhan cari? Saudara tidak lagi mundur karena masalah ecek-ecek. Saudara tidak akan lagi meninggalkan Tuhan. Cuma masalah sepele. Jangan cuma karena masalah satu dengan yang lain. Kita yang jadi ujung-ujungnya adalah Tuhan yang jadi korban. Masalah gereja, Tuhan yang jadi korban. Masalah dengan teman pelayanan, Tuhan yang jadi korban. Masalah sama suami, Tuhan yang jadi korban. Masalah dengan istri, Tuhan yang jadi korban. Tapi tidak terjadi dengan jemaat di GBI di tempat ini. Itu di tetangga kita. Karena di GBI ini tidak ada satu. Amin. Luar biasa. Oh banyak. Sudah saudara-saudara. Kita jangan memulai dengan masalah-masalah. Yang hari ini, hari hal itu adalah satu peningkatan besar buat kita makin serius dengan Tuhan. Iman kita bisa mengalahkan dunia. Bagaimana mungkin? Ini pasti terjadi. Hanya orang-orang yang sudah seringkali mengalami perseluruhan masalah. Kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah. Jadi saudara ini dijelaskan. Kalau saudara lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Jadi kalau saudara tidak lahir dari Allah, saudara tidak akan pernah bisa mengalahkan dunia. Jadi yang bisa mengalahkan dunia adalah orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Yang intim dengan Tuhan. Yang melekat dengan Tuhan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu iman kita. Iman kita. Bagaimana mungkin? Pasti, saudara. Saudara lihat bagaimana seseorang bisa menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Tidak lain. Bukan adalah ketika mereka menghadapi masalah demi masalah. Masalah bukan membuat mereka menjadi terburuk. Justru masalah membuat mereka bangkit. Mereka mau menunjukkan. Dia akan memberitahu kepada saya. Dia memberitahukan juga kepada kita semua. Bahwa Tuhan yang disembah bukan Tuhan Allah yang mati. Tapi Tuhan Allah yang hidup. Iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengatasi segala persoalan dunia ini. Dunia boleh kata A, tapi tidak bagi Tuhan A. Amen. Tuhan bisa punya jawaban yang lain. Itulah Tuhan kita. Luka 1.37 katakan bagi Allah tidak ada satu pun yang mustahil. Ini yang terjadi. Bagaimana Tuhan punya jarak kerja? Sulit. Tuhan tidak bisa diprediksi dengan otak kita. Jangan memprediksi Tuhan dengan pola pikir kita. Kita tidak mampu memprediksi pola pikir kita untuk mengetahui hati Tuhan. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Kalau saudara mau tahu, bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan membuka semua jawaban-jawaban dalam hidup saudara. Ketakutan, kekhawatiran. Jangan pernah menjadikan satu hambatan. Tapi jujur saya katakan hari ini bahwa orang yang lahir dari Allah, dia akan mampu mengalahkan dunia. Saudara-saudara, cara satu hal yang boleh kita rasakan dalam hidup ini adalah bagaimana saudara punya iman yang sungguh kepada dia. Iman yang sungguh kepada dia. Ini yang paling penting. Yang terakhir, saudara. Kalau saudara belajar dari masalah, maka saudara akan memiliki kesabaran. Orang yang punya masalah itu teruji loh. Bukan makin orangnya makin kasar tidak. Dia makin sabar. Dia tahu kalau dia kurang-kurang sabar, dia tidak akan pernah melihat. Yang namanya karya Tuhan. Orang yang bisa melihat karya Tuhan adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang bisa melihat kemuliaan Allah adalah orang-orang yang sabar. Kitalah orang-orang yang sabar, Pak. Bu, ketika kesabaran kita hari ini ada dan masih bertahan mempelajari COVID-19 dengan baik, kita mengerti bagaimana hidup untuk mengikuti suara Tuhan. Kalau tidak sabar-sabar, kita mungkin sudah mati. Kalau tidak sabar-sabar, kita mungkin sudah hancur hidup kita. Ingat, selalu Tuhan membawa hasil yang hilang-gebilang buat saudara dari saya. Ada satu ilustrasi, Pak. Satu ketika ada seorang pengusaha. Dia ingin cat itu sebuah perahunya. Lalu dia panggil tukang cat. Dengan negosiasi, akhirnya harga disepakati. Pengecatan kapal secara seluruhan itu deal. Anggap saja pengecatan cat itu 15 juta harganya. Dan setelah selesai, pengecatan itu dilakukan, tiba-tiba si tukang cat ini melihat ada satu lobang, mungkin-mungkin kena batu, kapal itu mengalami keretakan dipas di bawah lumbung daripada kapal tersebut. Tanpa ada perintah, si tukang cat kapal ini langsung mendempulnya dan mengobati sampai kapal itu kelihatan mulus kembali. Hasil pengecatan pun baik. Apa yang terjadi? Akhirnya kapal itu sudah selesai dan diserahkan juga biaya kapal tersebut. Sikat waktu, satu minggu sudah pengecatan itu dilakukan. Keluarganya ini menggunakan kapal tersebut untuk jalan-jalan. Biasalah mereka gunakan. Karena orang cukup lumayan, dia menganggap ini adalah hari liburnya menggunakan kapal. Kalau kita kan cuma keliling-keliling saja ya. Kalau dia punya kapal, dia bebas kemana-mana. Namanya juga Sultan ya, saudara ya. Nah, pada waktu itu, si Bapak ini nggak ikut dalam kapal tersebut. Tapi di kantornya dia teringat. Keluarganya sudah menggunakan kapal, dan dia teringat bahwa ada lubang yang belum ditutup. Dia khawatirkan keselamatan dari keluarganya. Kalau-kalau ini tidak diperbaiki, maka keluarganya semua akan mati. Langsung apa yang terjadi, dia teleponan keluarganya, ternyata keluarganya selamat. Dia katakan, tidak ada apa-apa. Kapalnya pun kembali dengan baik. Wah, ini pasti perbuatan dari si tukang cat tadi. Akhirnya tukang cat itu ditelepon, dipanggil. Panggil, anggap saja namanya kita anggap, namanya Petrus. Petrus datang. Waktu Petrus datang, dia bilang, ada apa? Pada waktu di perjalanan Petrus sempat mungkin ragu-ragu. Aduh, saya salah apa ya? Saya ada kesalahan apa ini? Tiba-tiba diinformasikan. Kamu waktu ngecat, kapal itu ada bolong. Iya, betul ada bolong. Tapi saya lupa untuk kasih tahu Bapak. Karena saya akan ngecat, akhirnya saya dempul sendiri. Saya tutup sendiri itu, tanpa memberitahukan. Nah, karena kebaikan hatimu, ini ada sebuah cek, saya berikan kepada kamu. Terkaget-kaget. Dia anggap pembayaran untuk ngecatnya itu sudah selesai. Tapi ada bonus yang diberikan. Dia nggak tahu. Dia cuma bilang, karena kebaikan hatimu, ini yang aku berikan kepadamu. Sudah tahu jumlahnya berapa? Dua kali lipat dari kesepakatan untuk ngecat-ngecat. Dua kali lipat. Dia katakan, ini untuk apa? Ini karena kebaikan hatimu, keluarga saya menggunakan kapal ini. Tiba-tiba saya teringat ada bolong itu kapal. Ternyata kapal ini sudah kamu tambah. Dan saya mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan hatimu. Ini buat kamu. Sudah, Sudara. Sudah, lihat. Kadang-kadang sebuah kesabaran membuahkan hasil. Mungkin pada waktu itu si Kaya tidak membutuhkan uang itu. Tetapi si tukang cat ini membutuhkan banyak uang untuk keluarganya. Tapi tiba-tiba, karena kebaikan hatinya, dia mendapatkan uang lebih, uang tambahan. Sudah-sudah mungkin sama hari ini. Berapa banyak pengiringan kepada Tuhan dengan cara ikut Zoom, harus ikut ibadah dengan Zoom. Ini kan kesabaran. Tadi saya katakan, COVID ini membuat kita bisa tereliminasi. COVID ini bisa menselekti kita. Orang yang mengasih Tuhan sungguh-sungguh atau tidak kelihatan, Sudara. Kalau orang-orang yang mengasih Tuhan hanya cinta akan berkat-berkatnya, sudah lama dia tinggalkan Tuhan. Tapi saya percaya, Sudara, tidak hanya cinta Tuhan dengan berkatnya. Tapi Sudara, cinta Tuhan karena keselamatan yang Sudara akan dapati. Amin. Ingat, keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, tapi yang ada dalam diri kita, tadi sudah katakan. Bukan karena perbuatan. Tadi FOV sudah sampaikan, Sudara Dio, bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan, tetapi ada dalam diri kita. Lagi-lagi apa? Memiliki kesabaran. Saya percaya. Dengan sabarnya Bapak Ibu semua yang mengasih Tuhan. Percayalah. Indah pada waktu Sudara akan dapatkan. Kita baca ulangan lapang. Yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan alamu. Di Padanggurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Lihat, bangsa Israel ternyata ada kesengajaan Tuhan menaruh dia selama 40 tahun. Untuk apa? Untuk merendahkan hati. Untuk mencobai dan mengetahui apa yang ada dalam hati orang Israel. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Hari ini sabarlah karena Sudara mungkin ada dalam satu perjalanan yang Tuhan sudah tentukan. Engkau harus hadapi ini. Ingat apakah engkau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh atau engkau cuma setengah-setengah hati. Dan ingat jangan mencintai cuma karena berkatnya. Cintailah karena keselamatannya. Jangan tergesa-gesa sebab seringkali kita bisa salah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dikatakan dia membuat segala sesuatunya menjadi indah pada waktunya. Percayalah yang tidak pernah terlambat melainkan selalu bekerja tepat pada waktunya. Sehingga kita melihat kemuliaannya. Halo ya tepuk tangan bagi Allah kita. Sudah-sudah yang kasih dalam Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Dan percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah melepaskan kita. dia selalu setia. Dia selalu setia. Kita senang nyanyikan lagu Tuhan Yesus setia. Haleluya. Sebelum saya berdoa mari kita nyanyikan lagu Tuhan setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Silahkan WL pimpin pujian Tuhan Yesus setia. Lepen pujian Tuhan Yesus setia. Lepen pujian Lepen pujian Lepen pujian Terima kasih. 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 Terima kasih.